dan 2.500 kenaikan dari RPM nya juga stabil ya sedelur ya halo sedelur semua ya gimana kabarnya hari ini sihat semua ya amin kembali di Ulinulha Project nah sedelur ya hari ini saya mau bahas gimana caranya supaya mobil Matic itu irit ya sedelur karena untuk BBM sekarang ini kan naik terus nih kan makanya kita harus meminimalisir pengeluaran ya sedelur ya jadi biar sedikit menghemat ya sedelur mungkin buat sedelur yang sudah lama punya mobil ya jadi mungkin sudah ada tips yang sedelur terapkan tapi saya yakin belum semua mungkin sedelur sudah tahu ya cara menghematnya itu dari meminimalisir penggunaan AC misalkan tapi bukan hanya itu sedelur ya masih ada banyak ya faktor-faktor yang membuat sedelur itu boros ya untuk bahan bakar ataupun BBM mobil Matic mobil Matic jadi ada banyak faktornya sedelur ya kita nanti bakal ngebahas tipsnya apa aja ya oke langsung aja kita bahas ya sedelur ya tipsnya apa aja ya jadi ada 8 tips cara menghemat BBM mobil Matic oke check it out nah yang pertama sedelur ya tips yang pertama yaitu sebelum kita berkendara kita cek terlebih dahulu tekanan ban ya sedelur ya karena itu penting banget ya jadi kita harus pastikan tekanan ban itu sesuai dengan standarnya sedelur nah jadi sedelur sebelum berkendara wajib ya memperhatikan tekanan dari ban ya tekanan dari ban SUV itu 35 sampai dengan 40 ya sedelur ya nah jadi sedelur sudah perhatikan nih tekanan bannya jadi ada standarnya untuk masalah tekanan ban contohnya seperti mobil yang saya pakai ini SUV itu 35 sampai dengan 40 PSI ya sedelur ya jadi ada standarnya ya sedelur ya jadi kita gak bisa sembarangan ya jadi itu wajib kita perhatikan ya sedelur ya kemudian ada juga mobil MPV itu juga memiliki standar yaitu 30 sampai 33 PSI ya sedelur ya jadi standarnya itu beda-beda antara SUV dan MPV dan kemudian untuk sedan itu 29 sampai 32 PSI nah kemudian setelah kita memperhatikan tekanan dari ban yang kedua itu perhatikan muatan ya sedelur ya ataupun berat muatan dari mobil kalian jadi kalau misalkan sedelur bawa banyak barang-barang ataupun berat itu pengaruh banget ke tenaga mesin otomatis tenaga mesin itu bakalan lebih besar yang diperlukan ya untuk menarik mobil ya seperti itu ya sedelur ya jadi mengurangi barang bawaan itu penting ya untuk menghemat dari konsumsi bahan bakar ya sedelur ya oke tips yang ketiga nah tips yang ketiga ini konsisten mengendalikan pedal gas mobil kalian nah jadi bos sedelur semuanya yang suka ngebut-ngebutan terus juga suka buru-buru berangkat kerjanya pas-pasan ya waktunya yang otomatis harus ngebut ya jadi bos sedelur semuanya untuk menghemat konsumsi bahan bakar sedelur harus konsisten mengendalikan pedal gas jadi gak boleh langsung kejut ya gitu ya ya jadi impresif banget ya jadi harus pelan-pelan pelan naik-naik ya gitu ya jadi kalau ngebut itu gak masalah sedelur ya gak terlalu berpengaruh ke konsumsi bahan bakar asalkan bisa dikontrol ya untuk ininya ya pedal gasnya jadi naik pelan-pelan seperti sedelur ya nah ini nah contohnya sedelur ya jadi sedelur bisa pelan-pelan pelan injaknya sedelur ya jadi untuk kenaikan dari RPM-nya juga stabil ya sedelur ya kayak gitu sedelur ya jadi pedal gas itu dan rem atau brick itu juga berpengaruh ke konsumsi bahan bakar makanya kita harus mengontrol ataupun konsisten untuk mengendalikan pedal gas dan juga rem itu sedelur ya selanjutnya yang ke 4 nah yang ke 4 ini gimana caranya kita menghemat konsumsi bahan bakar tipsnya apa nih yang ke 4 yaitu mengendalikan putaran mesin dari mobil kalian jadi kita harus perhatikan putaran mesin dari mobil kita ngeliatnya dari mana nih gak mungkin kan kita nyetir sambil buka mesin kapesin itu kan gak mungkin kan makanya kita perhatikan dari RPM mobil nah seperti ini sedelur ya nah standarnya untuk menghemat konsumsi bahan bakar kita minimal itu 2000 ya RPM-nya sedelur ya 2000 dan 2500 ya untuk menghemat konsumsi bahan bakar nah itu standar banget ya buat sedelur ya jadi perhatikan disitu ya 2000 sampai 2500 nanti turun lagi 2000 2500 kayak gitu ya sedelur ya jadi gampang banget jadi kita gak perlu harus buka kap ya buat sedelur yang masih pemula kita perhatikan di RPM-nya aja kayak gitu yang ke 5 nah jadi buat sedelur semuanya untuk yang ke 5 ini adalah tipsnya pada saat mobil berhenti ya di lampu merah ya jadi berhenti ya 1 menit itu kita posisikan personeling itu netral aja sedelur ya jadi seperti ini nih kita posisikan netral aja injek rem kemudian netral nah seperti ini nah kenapa kita posisikan netral karena kalau misalkan kita masukkan di personeling gigi ya jadi itu biasanya masih ada daya dorong dari engine otomatis ketika engine itu ada daya dorong otomatis juga bahan bakar itu bakalan tersedut ya sedelur ya jadi masih ada proses pembakaran kayak gitu ya jadi sebaiknya netral aja dengan netral otomatis juga daya dorongnya itu gak ada ya sedelur ya jadi seperti itu ya tips yang kelima kemudian tips yang keenam jadi tips yang keenam ini sedulur sebaiknya jika berhenti lama sedulur matikan aja ya untuk engine ataupun mesinnya karena ini juga menghambat ya konsumsi bahan bakar ya jadi sedulur sudah ngelakuin nih tip 1 sampai dengan tip 5 tapi sedulur itu berhentinya lama betul kan nunggu orang ya percuma jadi sedulur bisa menghemat dengan mematikan mesin ya pada saat berhenti lama ya kayak gitu ya sedulur ya tips yang ke 7 jadi untuk tips yang ke 7 ini sedulur ya jadi buat sedulur yang suka berpergian ya ataupun kerja pakai mobil mau menghemat nih jadi bisa pakai tips yang ke 7 yaitu engine brake jadi engine brake ini maksudnya buat sedulur ya pada saat perjalanan pada saat perjalanan ya sedulur ya sedulur pakai D4 ya nah seperti ini nah sedulur di depan ada mobil sedulur bisa turunkan ke D3 ya sedulur ini bakalan mengurangi kecepatan dari mesin ya jadi otomatis tidak perlu pakai rem mesin itu bakalan mengurangi kecepatan dari mesin ya otomatis juga untuk remnya itu lebih awet kayak gitu ya otomatis juga pada saat kita nggak ngeram bahan bakar juga bakalan berkurang nah seperti itu ya sedulur ya oke selanjutnya yang ke delapan nah yang ke delapan ini sedulur ya pasti semuanya udah tau nih ya yang paling krusial yang paling habisin banyak konsumsi bahan bakar yaitu apa teneng air kondisiner jadi AC ini yang paling banyak menghabiskan konsumsi bahan bakar ya karena pada saat AC ini dinyalakan otomatis kompresor dari AC ini bakalan berputar ya dan otomatis kinerja dari mesin itu bakalan menurun jadi lebih berat lagi nih putaran dari mesin ya karena terpakai nih untuk fumble-nya berputar dengan kompresornya seperti itu ya dan ini yang paling banyak mengurangi konsumsi bahan bakar kayak gitu jadi kalau misalkan sedelur mau menghemat ya kondisikan aja ya untuk pemakaian AC-nya ya jadi sedelur bisa matikan AC kayak gitu kan kalau misalkan kondisi tidak terlalu panas sedelur seperti itu ini bakalan mengurangi sedelur untuk konsumsi bahan bakar pasti lebih hemat kayak gitu sedelur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati